Pemirsa pantauan tim TV Kepri di pasar Bintan Center Kilometer 9 Tanjung Pinang, jelang Ramadan harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Didapati harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp2.000 per kilogramnya dan untuk stok ayam sendiri mengalami penurunan. Jelang bulan suci Ramadan 1.440 Hijriah, yang lebih kurang tiga minggu lagi sejumlah harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan. Seperti pantauan tim TV Kepri di pasar Bintan Center Kilometer 9, diantaranya harga ayam potong naik hingga Rp2.000 per kilogramnya, yang biasanya Rp38.000 per kilogramnya kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Dan ke depannya semakin mendekati Ramadan diperkirakan akan ada kenaikan lagi. Dan stok daging ayam potong sendiri saat ini mengalami penurunan atau kurang bagus. Sementara pantauan tim TV Kepri, untuk harga daging sapi jelang Ramadan ini harga daging sapi masih stabil, sebesar Rp95.000 per kilogramnya hingga jelang Ramadan ini. Dan untuk stok pun aman, animo masyarakat juga masih stabil, tidak ada penurunan pembeli meskipun sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Sekarang ini alhamdulillah masih biasa-biasa standar, belum-belum belanja. Belum ada peningkatan? Belum, belum. Naik sekarang 40 ayam. Kita mengincar di pasar. Dari harga berapa? Dari kemarin Rp38.000, Rp40.000. Ada kemungkinan naik lagi? Kalau biasanya, kalau untuk mau Ramadan ini, mau lebaran, itu pasti naik. Kalau itu, kita yang ikuti standar pasaran saja lah. Kalau jelanya orang ayam, nampaknya ini standar biasa lah dari tahun kemarin kan. Kalau kita sekarang ini masih kurang, kita enggak ranya dari kapal, dari pos-pos yang lain kan. Kita kan menungguin ayam dari tetang dari orang saja. Bukan kita masukkan langsung dari patam gak, kita nunggunya timah bersih saja. Penyiputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabatkan.